Intro Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus Shalom dan selamat pagi untuk kita semua Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Kitab Nabi Jefanya pasal 3 ayat 17 Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan Yang memberi kemenangan Ia bergirang karena engkau dengan sukacita Ia membaharui engkau dalam kasihnya Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai Demikian firman Tuhan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus Dalam peralihan kerajaan Yehuda Dari Raja Amun kepada Raja Yosia yang masih muda itu Nabi Jefanya dan Habakuk muncul untuk mengingatkan penduduk kota Yerusalem Yehuda agar bertobat dari perbuatannya yang jahat di mata Tuhan Sehingga mereka memperoleh berkat dan dilindungi oleh Tuhan Jefanya mengarahkan seluruh umat Israel Dan orang yang percaya Agar bersukaria dan bersukacita Menyanyikan nama Tuhan di dalam kasih dan kerinduan Karena hanya kasih karunia Allah Yang mampu melepaskan dan melindungi umatnya Jefanya bernubuat selama pemerintahan Raja Yosia Dia bernubuat sebagai peringatan kepada Yehuda dan Yerusalem Akan datangnya hukuman dari Allah Karena dosa-dosa bangsa itu Yang mengabaikan Allah Dan hidup dalam kekerasan Namun suatu waktu nanti Akan tiba saatnya Bahwa Tuhan Allah Akan mengumpulkan kembali umatnya Menebus dan memulihkannya Umatnya yang setia akan dihibur Dan akan bersorak-sorak bergembira Sebagai penyembah Tuhan yang sejati Dan Allah akan ada di tengah-tengah mereka Sebagai pahlawan perang yang menang Melalui tindakan penyelamatan Tuhan Umatnya bersorak-sorai bersukaria Dan itu semua terjadi Karena umatnya telah diampuni Dan tidak lagi melakukan penyembahan berhala Dalam sejarah Israel Pertobatan massal terjadi dalam Pembaharuan rohani Yang dipelopori oleh Raja Yusia Setelah mengkritisi dosa-dosa bangsa itu Nabi Jefanya menubuatkan bahwa Bangsa itu telah diampuni Dan tidak akan dihukum lagi Karena dosa-dosanya Musuh kita telah dikalahkan Yaitu kita dibebaskan dari Perbudakan kepada iblis dan dosa Allah beserta kita Immanuel Memberi kita persekutuan Kasih karunia dan pertolongannya sepanjang hidup kita Dan kita adalah sasaran kasih Dan perkenan Allah yang besar Sukacita kita akan mencapai puncaknya pada hari itu Bila Allah menyatakan kemuliaan dan kebesarannya di bumi Itulah tindakan perbuatan Allah yang luar biasa bagi umatnya Dengan tindakan penebusan Allah Kita bersukacita Karena telah diampuni dan tidak dihukum lagi karena dosa-dosa kita Dan kita wajib menyaksikan kepada dunia Tentang tindakan penyelamatan yang luar biasa itu Musuh kita telah dikalahkan Kita dibebaskan dari perbudakan Kepada iblis dan dosa Dan itu yang kita patut hindari Agar kita tidak tergoda Tapi tetap tegar Melawan kuasa dosa dan iblis Yang setiap saat mengintai Ketika kita lemah Sebagai bukti bahwa musuh kita telah ditumpas Allah beserta kita Melindungi dan memelihara kita Sepanjang hidup kita Dan patut kita syukuri Dalam Yesaya 12 ayat 5 dikatakan Bermasmurlah bagi Tuhan Sebab perbuatannya mulia Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi Tindakan penyelamatan Allah harus disaksikan oleh orang percaya Kita harus melakukan tindakan nyata Bagi dunia ini Baik secara internal maupun eksternal Sebab Allah telah mengeluarkan kita dari perhambaan dosa Kita terpanggil menjadi saksi Kristus dalam kebenaran Yang sedang menuju sorga Tempat bagi orang yang percaya selama-lamanya Itulah yang menjadi sukacita bagi kita Dan sekaligus diingatkan Untuk melakukan intropeksi diri Roh Tuhan berbicara kepada kita melalui gerejanya Namun demikian aku mencelah engkau Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula Sebab itu ingatlah Betapa dalamnya engkau telah jatuh Bertobatlah Dan lakukanlah lagi Apa yang semula engkau lakukan Jika tidak demikian Aku akan datang kepadamu Dan aku akan mengambil kakidianmu Dari tempatnya Jikalau engkau tidak bertobat Wahyu 2 Ayat 4 dan 5 Kedatangan Tuhan adalah jawaban atas segala hal yang kita alami Sumber sukacita sejati Pengampunan atas dosa Kemenangan atas musuh Kekuatan dalam menghadapi kesulitan Pembaharuan dalam dan pemulihan Dari keterpurukan Serta kelepasan dari malapetaka Sukacita terbesar adalah Jika Allah berkenan tinggal bersama kita Amin Marilah kita berdoa Allah Bapak di surga Terima kasih Tuhan Engkau menyapa kami melalui firmanmu Yang mengingatkan kami Bahwa Allah Ada di antara kami Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan Kami bersukacita Bersorak sore Karena engkau telah melakukannya bagi kami Biarlah Tuhan yang tetap menyertai dan memberkati kami Dalam rangkaian acara Kegiatan kami Aktivitas kami Dalam satu hari ini Terpujilah namamu Dalam nama Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setia dari Allah Bapak Serta persekutuan dengan Rauh Kudus Kiranya menyertai kamu sekalian Amin Terima kasih telah menonton!